Kepala BP Bata Muhammad Rudi kembali meninjau lokasi yang terdampak bencana banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Waji. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk mencarikan solusi. Setelah sebelumnya meninjau titik banjir di daerah Sagulung, Kepala BP Bata Muhammad Rudi meninjau lokasi yang terdampak bencana banjir akibat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Waji. Lokasi peninjauan dilakukan di sepanjang jalan Legend Suprapto, perumahan Bumi Sarana Indah. Genangan air yang mengakibatkan rumah warga terendang disebabkan paret tidak mampu menambung air. Rudi menyebutkan salah satu solusi yang akan diambil yakni membuka dan memotong gorong-gorong. Nantinya akan menjadi bok calvert dan dibuka agak lebar sekitar 4 hingga 5 meter dan ditinggikan. Kedepan fungsi pemenan ini bukan untuk saat ini saja, tetapi akan dinikmati 5 hingga 10 tahun ke depan. Bangunan-bangunan yang sudah berdiri memang ada izin mungkin menyesuaikan dengan perkembangan. Tapi setelah kita lihat ini sangat jadi masalah, maka kita berpikir sambil berjalan apa solusi yang mau kita cari. Salah satu adalah membuka, memotong jalan jembat gorong-gorong ini menjadi bok alfer. Hari ini gorong-gorong, nanti akan dibuka jadi bok alfer, saya minta dibuka agak lebar, mungkin bisa 4 sampai 5 meter. Dan ini tolong ditinggikan, sehingga fungsinya nanti bukan untuk hari ini saja. Fungsi bisa untuk 5, 6 tahun atau 10 tahun ke depan. Sehingga kalau ini sudah besar, besok kalau ada permasalahan dari perumahan, ini bisa langsung kita selesaikan tanpa merubah ini lagi. Pemenahan dilakukan oleh BP Batam bersama Pemko Batam. Muhammad Rudi berpesan kepada masyarakat agar turut serta dalam menjaga dan sadar akan kebersihan lingkungannya. Turut hadir mendampingi dalam peninjauan, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bahroni, dan Kepala Birohumas Promosi dan Protokol BP Batam, Arya Stuti Sirait. Dari Batam, Liston Menurung AI News memberitakan.